Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Farul Ajis Channel Di video kali ini gue mau sedikit nge-reaction Tentang fotografer-fotografer di belakang layar Yang mungkin punya tingkah laku yang lucu ya teman-teman Jadi di belakang layar itu ada Beberapa fotografer yang Melakukan sesuatu yang mungkin Buat mereka itu Tidak jenuh dan tidak buntu akan idenya Jadi membuahkan hasil yang bagus Oke, sebelum video yang dilanjut Kalian bisa klik di tombol subscribe ya Dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue Kita putar dulu intronya, check it out Oke teman-teman kita langsung aja Lihat videonya Jadi gue iseng-iseng nih ya Waktu itu tuh pernah gue searching aksi fotografer lucu Ternyata ada teman-teman Ada yang bikin gitu Dan ada juga yang lucu ya teman-teman Di sini ada dari akunnya si Brita Viral Dan subscriber itu baru 4 Baru 4 subscriber sayang banget Tapi ini mungkin jadi lucu juga Dia mungkin gak tau dari mana ya Kita langsung putar aja nih videonya Oke Kita reaction Aksi fotografer lucu Entah ya pakai kamera apa Tapi entah juga ini disengaja atau Enggak sengaja ya Dia lensanya jatuh teman-teman Gue pernah ngalamin Sedikit cerita Gue pernah ngalamin lagi motret Terus lensa dan kameranya jatuh Dan akhirnya lensa gue Pecah teman-teman Itu sangat-sangat sakit Di hati Ya kita langsung aja Lihat nih Brita Viral Youtube Channel Ada sebuah acara banteng Nah loh itu di Seruduk Ini fotografer kayaknya Kita putar dulu Oh ternyata dia lagi Motret Dia lagi motret Di tengah acara yang Acara Di Spanyol Kayaknya itu di Spanyol Dan banteng gitu Jadi ada posisinya Ada di tengah-tengah Dia tidak memperhatikan Ada bantengnya di belakangnya Teman-teman Jadi dia diseruduk Dan akhirnya dia Terpental Dia mungkin memburu momen ya Teman-teman Ini ada video kedua Itu ada apa ini Monyet Seekor monyet Mungkin dia Mempunyai Apa Yang ini ya Bentar kita lihat dulu Yang monyet ini Mungkin monyet ini Pengen dipoto Ceritanya Oh jadi Dia pengen dipoto Dia ngasih kode Ini ada fotografer nikahan Wedding Nah loh Coba Ini fotografer yang mana ya Gue gak bingung juga Oh kebakar cuy Ini api dari mana itu teman-teman Jadi misalnya kita Motret wedding gitu ya Atau gak motret moment Itu pasti kita membutuhkan Fokus yang Apa ya Yang Cepat ya Karena Memburu Momen itu kan Susah ya Gak bisa diulang juga Teman-teman Mungkin ini fotografernya Saking fokus yang ingin mendapatkan moment Dia tidak memperhatikan Di sekitarnya Jadi Si rambutnya itu kebakar Kebakar Entah dari mana itu api Dan ternyata bener kebakar dong Tuh kan Ya kita kalau misalnya motret juga harus hati-hati ya teman-teman Jadi kita harus Melihat sekitar kita Takutnya ada apa gitu kan Gak mungkin juga kan Gak lucu juga ya Gak lucu sebenarnya Cuman Ya kasihan juga gitu kan Ini ada fotografer Apa ini Kita lihat Oke kita ulang dulu Bentar Disini ada fotografer Mungkin ini ada pejabat Gue penting Ini hal yang Sangat-sangat Sayang sekali Dia bawa lensa Dia bawa kamera besar Kita lihat lagi Dia bawa kameranya Cukup besar Dan lensa yang cukup berat 70-200 dari Canon Dia terburu-buru Mungkin dia pengen foto dari depan ya Jadi dia buru-buru Dan akhir tersandung Dia jatuh Dan sayang sekali Itu sakit Sakit banget Itu udah Jatuh Sakit Dan malu Teman-teman Aduh Ada-ada aja Nah ini ada fotografer sport Ya olahraga Bentar Fotografer olahraga Nah yang lainnya udah siap memotret Gitu Nah itu dia kebingungan Kenapa fotonya gelap Dan ternyata Tutup lensa aja belum dibuka Teman-teman Lucu juga sih Jadi kalau misalnya buru-buru itu Mungkin udah kelewat momen ya Buru-buru ternyata Kita teropong-teropong Ternyata lensanya Belum dibuka Gue pernah sih Ngalamin Kok kamera gue hitam Gitu ya Kesalahannya apa Tapi udah on Gitu ya Ternyata tutup lensanya Belum dibuka teman-teman Kayak yang ini juga sama Barang-orang udah memotret Dia lupa buka Tutup lensanya Nah ini video selanjutnya Ada Ini apa nih Greasy Poses for the camera Ada peluang Dia Ngopre-ngopre kamera Gitu ya Ngopre-ngopre kamera Yaelah Super diem Gila-gila Maksudnya sayang Kamera itu kan Bukan kamera Bukan hal yang Apa ya Bukan harga murah Bukan barang yang Harganya murah ya Teman-teman Jadi kita harus hati-hati juga Ditinggalin mungkin Sama yang Punyanya Sama yang Punyanya kamera Terus Gak taunya ada Si beruang Nah kan itu Baduk lumayan lah ya Gitu Ini video selanjutnya Wits Kita ulang dulu Ini ada fotografer Sport juga Mungkin ini ada Pemain bola Pemain bola Yang udah Balik ke Belakang Ada Ada seorang fotografer Yang duduk Di bawah Dia mungkin Entah ini Perse atau Diri sembarangan Atau gak tau Gimana ya Si fotografernya Mungkin Eh si fotografer Si pemainnya Mungkin tidak Mau difoto Dan akhirnya Oh shit Gila sih Ini Ini Perse padahal Nah Bodinya dong Dipotongin Potongin Kenapa Gue gak tau sih Karena kenapa Cuman ya Sakit hati juga Gitu ya Kalau misalnya kita lagi Motret Tiba-tiba Ada seseorang Yang rusak Equip kita Ya Memang sih Ada beberapa orang Yang mungkin Tidak mau Diabadikan Tidak mau difoto Makanya Kalau misalnya kita Pengen motret Ya lebih baik Ya lebih baik Kita izin dulu Sama yang Yang ingin dipotongnya Dia ada beberapa orang Ya Kurang suka Gitu ya difoto Kita lihat lagi Video selanjutnya Kita Video selanjutnya Ini lagi ada Sport sepeda Ya Oke Kita back dulu Jadi disini ada Fotografer Sepeda Balap sepeda Dia lagi duduk Duduk santai Duduk santai Kacak juga Nah Oke Kita back dulu Jadi Jadi si fotografer ini Lagi duduk santai Kita duduk santai Terus dia Tiba-tiba Ada sepeda Yang melaju Gitu ya Dia lagi pengen Mengburu Si momen tersebut Tapi ternyata Dia gak keburu Dia buru-buru Buka kamera Ternyata Sepedanya lewat Kameranya Belum disiapkan Tidak standby Gitu ya Terus Si lensa Belum dibuka Dan akhirnya Dia tidak mendapatkan Momen tersebut Dia jadi marah-marah Sendiri Oke video selanjutnya Oke ini video sport Yang mungkin Nyaris banget Ini fotografernya Kena ya Oke kita back dulu Bentar Ini ada Fotografer sport Balap mobil Jadi gue pernah juga Motret Balap mobil Itu di Dawan Cikampek Rally ya Teman-teman Ini emang resikonya Buat fotografer Sport ya Untuk balap Tentunya Resikonya Gede banget ya Kalau misalnya Si pembalamnya itu Loss Rem Itu bisa jadi Nabrak juga Nabrak penonton Nabrak kita juga Nabrak fotografer juga Demi Foto yang bagus Kita Berani Menaruhkan nyawa kita Ini contohnya Di video ini Sebentar Nah video ini Dia nyaris banget Ini Beberapa Centi lagi Ini bisa dihitung ya Ini bisa kena Bisa ketabrak Dan untungnya aja Dia Cepet banget Reflekenya Akhirnya gak kena Hati-hati teman-teman Oke video selanjutnya Disini ada Oke video selanjutnya Ada Niodo Fotografer apa ini Rusa Bentar kita back dulu Disini ada Rusa Mungkin ini Not Not Geowild ya Not Geowild Jadi motretnya Motret outdoor Yang Motret-motret Hewan-hewan Di luar sana Hewan-hewan yang Liar ya Nah dia lagi motret Rusa Dan ternyata Rusa ini gak suka Mungkin merasa terganggu Jadi dia diseruduk Dan akhirnya Si fotografer itu Kena teman-teman Itu kena kameranya juga Dan mungkin kena Wah kenceng Maceng banget cuy Itu tanduk rusak Tajem cuy Kameranya Dia pakai Canon Lensanya Ini lensa wide Dia kayaknya Saya lihat dari corong Wah dan ternyata Dia luka Teman-teman Di bagian hidungnya Ternyata Dia luka Jadi kalau misalnya Kita motret Memang harus hati-hati Teman-teman Jadi kita gak tahu juga Kita kedaan di lapangan Seperti apa Kalau misalnya ada hewan Juga harus hati-hati Memang Rol-ol-arol Gila Selanjutnya Oke Ini gaya Apa Siap Oh Hasilnya ada gak ya Ocap juga Kalau gue sih gak kayak gitu Juga ya Mungkin kalau untuk Hiburan mungkin Iya Biar gak Terlalu boring Gitu Jadi yang banyak Itu seorang fotografer Bukan si modelnya Teman-teman Oke Kalian bisa Motret Dengan melakukan Seperti ini Biar kalian Gak jenuh Dan mungkin Bikin tertawa Si Klientnya Jadi gak kaku Oke Selanjutnya Disini Ada fotografer Yang sedang Motret Terekam kamera Dia ngupil Teman-teman Iya Enak banget Galinya Disini ada fotografer Iya Oke Totalitas sekali Kita back dulu Jadi disini ada Olimpia Ada apa ini ya Pokoknya Kayak Atlet gitu Dia menang juara Dan banyak fotografer Saking juri momennya Dia jatuh ke bawah Dan Entah Dia ada ketatuan Ini ada fotografer bola juga nih Sampai tiduran Tengah lapang gitu Kenapa Kita lihat Kita gini Dia ngambil angle Mungkin Dia ngambil Low angle ya Jadi di bawah gitu Cuman Kalau misalnya Sport Biasanya angle Yang enaknya di atas Teman-teman A-level ya Jadi sejajar Sama mata Dia nih Motret sambil tiduran Mungkin dia jatuh Ini ada fotografer Laku Oh dia gak sadar Oke Oh Back lagi Dia mau motret Buaya Yang ada di Air itu Tapi dia gak Sadar Kalau misalnya Di bawah Dekat dia itu Ada Si buaya tersebut Jadi Hampir aja Dia dimakan Sini ada fotografer wedding Dia terus mundur Kita lihat dulu Videonya Seperti apa Oke Nah Wais Wow Wow Luar biasa Itu ada kamera Dua kamera Oke kita mundur dulu Jadi disini ada fotografer Wedding Dimana dia lagi Motret Lagi jalan Dia mundur terus Dia megang kamera Disini ada dua ya Di Tentengnya satu Dan di depannya Di atasnya satu Untuk terus Ternyata di belakangnya Ada kolam teman-teman Dan akhirnya Si fotografer tersebut Masuk ke kolam Kameranya masuk kolam Akhirnya Eh Akhirnya Orang yang masuk kolam Dua kameranya masuk kolam Luar biasa Itu kamera Mahal John Dan Udah Itu Pasti mati total Gak bisa dipakai Kalau misalnya Langsung dinyalain juga Udah Momen Ya udah Ini kalau misalnya Gak ada fotografer cadangan Ya udah Final Udah ada aja Ya abis teman-teman Oke kita Satu lagi Kita cari lagi Kita satu lagi Dari channelnya Apa ini Sam Selfie channel Oke kita lihat Aksi video lucu Fotografer Kita lihat dulu Ini pembukaan aja Udah bikin kacau Teman-teman Ada yang kamerain Dan ternyata Bulanya Kena fotografer Ternyata Oke kita lihat Disini ada Tiga orang anak Dia memotret Ceritanya Dan Gak gitu juga Konsepnya Bambang Nah itu gimana Ceritanya Oh jadi ceritanya Gitu-gitu Ya gak gitu juga Hasilnya Kreatif Memang dia kreatif banget Cuman Salah menempatkannya Gak jauh Oke tiduran Bentar Itu botol Ceritanya Terus dia foto Nah Ini yang Dipoto itu Dalam botolnya Harusnya dipotong Dulu Baru dipoto Jadi si background Si objeknya Kelihatan Apa lagi Ini orang Nah Bebek Dua bebek Demotor Kita bikin Video sinematik Kayaknya Tunggu Set Gila Sinematik Yek Gokira Itu dia Ngevideo Ternyata Dia Ngevideo Sampai Tunggu Kacau Emang Oke Ceritanya Ini foto-foto Kayak Vogue Tentang Garis Jalannya Ini Gue gak ngerti Dia konsepnya Gimana Udah keren Gitu Udah keren Ada tisu Jalan Gue kira Bakalan Tisunya Nyambung Gitu Sama Garis Jalannya Tapi Ternyata Hasilnya Tisu Tisu Kejam 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 Sekali Kau Oke Ini Udah Agak Bagus Tadi Pakai Kamera Handphone Sekarang Ini Pakai Kamera DSLR Di Belakang Depannya Dia Pakai Foreground Ceritanya Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Dan Luar Biasa Itu yang Diambil Apa Boker Bolong Bolong Yang Gede Gitu Kasian Temen Dikerjain Video Cinematic Cetanya Yang Pai Dilepar Lempar Oke Wow Apa Yang Diambil Boss Busing Ampun Ada Ada Ikuti Kesini Ini Sih Oke Cukup Jadi Udah Kesininya Udah Makin Kacau Oke Mungkin Segitu Aja Video Dari Gue Kali Ini Semoga Terhibur Dan Semoga Kalian Tahu Aksi Fotografer Di Belakang Layar Itu Seperti Apa Totalitas Dan Aksi Aksi Mungkin Yang Tidak Terduga Gitu Ya Di Lapangan Misalnya Kalian Memotret Itu Harus Hati-hati Tetap Pekah Di sekitar Kita Ada Apa Jangan Sampai Kalian Merugikan Diri Sendiri Gitu Ya Kalau Misalnya Kalian Motret Lihat Ada air Atau Enggak Atau Hujan Atau Enggak Terus Juga Misalnya Motret Hewan Juga Harus Hati-hati Tetap Kita Fokus Fokus Motret Dan Kita Juga Harus Pekah Terhadap Ada Di lingkungan Ada Apa Tetap Waspada Dan Tetap Berkarya Oke Teman-teman Sekian Video Dari Gue Jangan Lupa Di Subscribe Dan Jangan Lupa Di Share Ket Teman-teman Kalian Biar Teman-teman Kalian Tahu Apa Yang Kalian Tahu Oke See you Next Video Bye